Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada Insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh Sekerombolan Mukibul Barbar Terhadap Roi Surya MWCNU Karawang Dan juga Tiga Banser Serta Tubagus Nur Fadil Ini banyak kecaman Baik itu dari pihak Naktadul Ulama sendiri Kemudian Ketua BCNU Karawang sendiri Dan juga tokoh-tokoh yang lain Ini banyak yang mengecamnya Dan yang terbaru Ini dari Bandung Barat Parongpong Banser Parongpong ini Pompak Menyatakan dengan tegas Mengutuk Insiden pengeroyokan terhadap Kiai Naktadul Ulama Roi Surya MWCNU Karawang Dan bahkan Banser Parongpong Jawa Barat Bandung Barat Ini Meminta kepada Pihak aparat keamanan Khususnya Polres Karawang Ini agar secepatnya Untuk Menangkap pelaku Ya Kita Dengarkan Dengarkan Kecaman Pernyataan kecaman Dari Banser Parongpong Bandung Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar Nahdotur Ulama Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Mengecam keras Atas kejadian Direngas Dengklok Atas persekusi Sahabat Banser Dan Kiai kami Dan kami Menuntut Kepada pihak Yang berwajib Wabir khusus Kapolres Karawang Untuk Mengusut Tuntas kasur tersebut Dengan secepat-cepatnya Jika dalam Waktu dekat Tidak ada Tindakan Dari pihak Yang berwajib Maka kami Akan melakukan Dengan cara Kami sendiri Siapa kita Banser Siapa kita Banser NKRI Harga mati Lusantara Milik kita Aswaja Aswaja Kita Wallahulwafiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jadi Saya anggap Bahwa Pernyataan Pernyataan Yang dikeluarkan Oleh Banser Parompong Bandung Barat Ini Sangat Lumrah Sekali Ya bahkan Banser Parompong Ini Menyatakan Kalau Memang Pihak Yang berwajib Ini Tidak Secepatnya Untuk Menangkap Pelaku Pengroyokan NGNO Kemarin Maka Banser Parompong Ini Akan Berpindak Dengan Cara Mereka Sendiri Karena Kita Tahu Bahwa Sudah Lebih dari 2x24 jam Pihak Aparat Keamanan Khususnya Kapol West Karawang Ini Belum Bisa Menangkap Dan Menunjukkan Pelaku Pemroyokan KNO Kemarin Ya Sehingga Sekali lagi Sangat wajar Kalau Banser Parompong Bandung Barat Ini Menyatakan Dengan Tegas Untuk Menindak Dengan Cara Mereka Sendiri Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Sekali Lagi Bahwa Bukti Bukti Pengeroyokan Terhadap Keiksan Ini Sudah Jelas Semuanya Ya Simbol Yang Dipakai Oleh Pengeroyok Ini Sudah Jelas Pakaiannya Sudah Jelas Dari Majelis Mana Kemudian Nomor Kendaraannya Juga Jelas Videonya Juga Jelas Perkataan Intimidasinya Juga Jelas Bahkan Kata-Kata Untuk Melakukan Planning Atau Rencana Pembunuhan Terhadap B.H.I. Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Juga Jelas Dan Sekali Lagi Kalau Pelagunya Ini Sudah Tertangkap Maka Maka Jangan Jangan Cukup Disitu Aparat Keamanan Jangan Cukup Disitu Akan Tetapi Siapa Otak Di Balik Perencanaan Itu Karena Sekali Lagi Dalam Pengeroyokan Kemarin Ini Sepertinya Sudah Terorganisir Sistematis Sehingga Ada Otak Perencananya Dan Otak Perencananya Inilah Yang Paling Berbahaya Dan Yang Terakhir Saya Mengimbau Atau Memberikan Masukan Terhadap Polres Karawang Agar Kasus Insiden Pengeroyokan Kemarin Itu Secepatnya Diselesaikan Jangan Sampai Masyarakat Ini Hilang Kepercayaan Terhadap Aparat Keamanan Khusususnya Pada Polres Karawang Karena Kita Tahu Bahwa Situasi Dan Kondisi Saat Ini Adalah Menuntut Terhadap Polres Karawang Untuk Garcep Itu Sakset Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh